Halo, disini kita akan memasang atau menginstall kostum recovery ya, atau TWRP lah gampangnya. Kita akan memasang kostum recovery atau TWRP di HP Oppo A1K dengan ROM Realme UI. Begitu ya. Jadi awalnya HP ini HP Oppo A1K, terus sekarang ini udah jadi Realme, Realme C2, ROM-nya Realme UI Android 10. Jadi kita akan memasang kostum recovery atau TWRP di sini, Oppo A1K dengan ROM Realme UI Android 10. Jadi untuk sampai ke sini, HP Oppo A1K ini tahapannya panjang. Jadi mulai dari unlock bootloader, kostum ROM ColorOS Realme C2, habis itu kita kostum ROM lagi ke ROM Realme UI Android 10. Terus di sini juga udah-udah posisi root, jadi posisi udah root. Pokoknya HP ini udah siap dipasang TWRP dengan ROM Realme UI Android 10 tadi ya. Di sini kita lihat dulu ke sini untuk jelasnya. Oke, jadi Oppo A1K ini udah jadi Realme C2, ROM-nya Realme UI versi 1.0 ya. Versi 1.0 Android 10. Jadi ini dengan ano apa? Terbaru. Nomor bentukannya juga terbaru, ekor 57. C57 ini terbaru ya. Jadi di sini posisi juga udah root. Udah root. Oke, posisi udah root. Jadi untuk kalian yang, jadi maksudnya ini posisi HP sekarang ini udah siap dipasang TWRP. Jadi untuk kalian yang HP-nya masih, Oppo A1K-nya masih belum siap, ya kalian siapkan dulu. Jadi cara-caranya, tahap-tahapannya apa semua ada di deskripsi ya. Mulai dari unlock bootloader sampai posisi ini. Posisi ROM Realme UI, Android 10, nomor bentukan paling baru ya, ekor 57, dan udah root. Jadi langkah-langkahnya semua ada di video kami sebelumnya ya. Link video ada di deskripsi. Oke, jadi di sini bahannya ini aja. Masuk ke Fileman, jadi bahannya ini aja. Orange Fog ini kostum recovery ya. Kita pake OVOC, Orange Fog, sama ada Mi TWRP APK. Jadi trik ini juga bisa digunakan di HP Realme C2 yang room-nya udah Realme UI. Kalau yang Color OS, beda lagi ya, beda lagi caranya. Jadi ini yang C2 yang udah terupdate, terbaru. Oke, jadi di sini. HP kita masukin ke Facebook dulu. Bahan-bahannya ada di deskripsi ya. Silahkan kalian download, link download ada di deskripsi. Kita masukkan ke Facebook, pilih restart, kita tekan dan tahan, tombol volume, volume bawah. Sampai masuk ke Facebook mode. Oke, masuk ke Facebook mode. Terus kita hubungkan HP-nya ke laptop. Jadi sekarang fokus ke laptop. Jadi bahan-bahannya ini, silahkan kalian download, link download ada di deskripsi bahan-bahannya ya. Setelah di download, Baiknya antivirus di laptop dimatikan. Antivirus di laptop udah mati. Terus ini MTK driver, kalian ekstrak, install. OPPO USB driver, kalian ekstrak, install. ADB stoop, ekstrak, install. Minimal ADB faceboot, ekstrak, install juga. Saya nggak ekstrak, saya nggak install, karena saya sudah melakukan sebelumnya. Kalau sudah terinstall semua, kita buka di device manager ya. Buka device manager. Jadi di sini udah terbaca ya, Android phone. Kalau belum terbaca, kalian cabut dulu. Terus dicolokkan lagi. Dihubungkan lagi. Oke, terbaca. Yang penting semua bahan-bahannya tadi udah kalian install semua. Oke, sampai di sini. Langsung kita buka minimal ADB and faceboot ini. Kita enter. Ini dia, minimal ADB faceboot. Jadi di sini, kita ketikan faceboot devices begini ya. Begini, kita enter. Terbaca. Kalau udah ada muncul begini, berarti terbaca. Sampai di sini, kita ketik lagi. Faceboot. Spasi. Flash. Spasi. VB. Meta. Spasi. Terus kita buka hasil dan urutan kalian tadi ya. Kita ambil ini. VB meta ini. Jadi VB meta ini kita ambil. Kita select, taruh di sini. Di CMD tadi. Di ADB minimal ADB and faceboot tadi ya. Nah, dia udah masuk. Terus kita enter. Enter. Oke. Kalau keterangannya udah finish, berarti udah selesai. Cepat aja. Sekarang di sini kita ketik faceboot. Faceboot ya. Spasi reboot. Begini. Begini maksudnya. Faceboot reboot. Terus kita enter. HP otomatis reboot. Masuk ke homescreen lagi. Jadi yang di laptop bisa kita tutup aja. Jadi fokus ke HP. Kita tunggu sampai HPnya masuk ke homescreen. Oke. Udah masuk ke homescreen. Di sini kita cabut aja. Jadi di sini sekarang. Kita masuk ke file main. Ini posisi udah root ya. Posisi udah root. Terus kita hubungkan ke jaringan. Jadi HP ini harus bisa mengakses internet. Bisa pakai wifi atau pakai kartu SIM. Kita cari bahannya tadi. Taruh di mana ya. Nah, di sini. Jadi di sini sekarang kita install ini. Mi TWRP TWRPA ini. Kita install. Kita pilih open. Oke. Begini tampilannya. Ini kita centang semua. Centang semua. Centang lagi. Pilih yang ini. Pilih ini. Low. Pilih ini. Terus di sini kita pilih ini. Sampai di sini kita pilih TWRP Flash. Nah, kita tunggu sampai begini ya. Terus kita pilih Grain. Oke. Sampai di sini. Langsung aja kita pilih. Select File to Flash. Select File to Flash. Ini ya. Kita pilih ini. Kita pilih Low. Kita cari file orange fog tadi. Taruhnya di mana ya. Saya taruh di sini. Di mana ya. Nggak ada juga. Salah. Nah, ini. Ini dia. Orange fog C2. RUI. IMG dia ya. Kita pilih. Terus kita pilih ini. Select ini. Terus kita Flash to Recovery. Kita pilih ini ya. Pilih OK. Proses flashing berjalan. Kalau udah ada kekelangan OK. Berarti udah berhasil terinstall. Kita pilih OK. Nah, di sini kita pilih titik 3 di sudut atas ini. Ini. Sekarang kita pilih Reboot. Pilih Reboot ini. Reboot Recovery. Ini ya. Oke. Kita tunggu sampai dia masuk ke recovery. Atau masuk ke TWRP. Di sini recovery-nya kita pakai orange fog. Tapi umumnya biasanya orang udah bilang TWRP. Begitu aja ya. Kalau kostum recovery itu umumnya TWRP. Biar itu PRPB. Biar itu orange fog. Tetap orang bilang TWRP. Cuma nggak ada masalah. Oke. Dia gelap begini ya. Layar gelap blank. Nggak apa-apa. Kita pencet tombol power. Nah. Udah. Ini. Tampil. Kita swipe begini. Oke ya. Ini dia. Tampilan TWRP orange fog. Jadi di sini. Kita install lagi. File TWRP tadi kita install lagi. Jadi pilih ini. Naruhnya di mana ya. Saya di memory. Jadi saya pilih ini lagi. Micro SD Card. Kita pilih. Orange fog. Ini lagi. IMG ini ya. Kita pilih. Recovery. Terus kita. Swipe begini. Successful. Kita pilih reboot recovery lagi. Kita lihat. Oke dia kalau masuk ke orange fog. Dia gelap begini ya. Gelap. Jadi kita pencet beberapa kali tombol on off ini. Nah begini dia. Sekarang kita masuk ke menu dulu. Kita pilih ini. Kita pilih reboot. Kita pilih reboot ke sistem. Ke sistem dulu. Nanti setelah masuk ke sistem. Nanti kita coba masuk lagi ke. Ke orange fog nya. Ke recovery orange fog. Ke TWRP. Permanen apa enggak. Begitu ya. Oke sudah masuk ke home screen. Sekarang kita buka magis. Buka magis. Pilih cancel kalau begini ya. Terus kita pilih ini. Kita pilih ini. Kita pilih reboot to recovery. Kita lihat. Apakah recovery ini permanen apa enggak. Kita lihat dulu. Oke ini gelap ini. Berarti masuk ini. Masuk ke orange fog. Tekan tombol on off. Beberapa kali ya. Tunggu sejenak. Tekan beberapa kali. Oke. Jadi di sini. Orange fog recovery. Atau TWRP ini. Berhasil terpasang secara permanen. Jadi kalau mau costume room. Ke CR Droid. Ke Havoc. Ke kemana aja lah. Pixel. Experience. Ke macem-macem. Nusantara udah bisa ya. Jadi. Mau Oppo A1K. Realme C2. Kalau dia mau costume room. Harus melalui room. Realme UI dulu. Kalau dari color OS. Dia enggak bisa. Jadi memang harus ke Realme UI dulu. Baru bisa costume room. Begitu ya. Oke. Disini intinya kita udah. Berhasil melakukan. Pemasangan atau penginstalan. TWRP atau costume recovery. Di HP Oppo A1K. Atau. Realme C2. Untuk selanjutnya. Cara costume room. Ke room. Macem-macem. Nanti kalian bisa tonton juga. Di. Video kami selanjutnya. Link video nantinya juga. Kami akan taruh di deskripsi ya. Tapi intinya disini. TWRP udah terpasang. Kalau begitu. Sampai disini dulu. Video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like. Comment dan subscribe-nya ya. Oke. Terima kasih.